Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang satu konsep yang ada di dalam struktur data yang dikenal dengan nama stack Kalau dalam bahasa indonesianya stack ini bisa diartikan tumbukan Kaika yang berlaku dalam stack ini adalah last in first out Jadi data yang paling akhir dimasukkan itu akan diambil atau dikeluarkan terlebih dahulu Secara analogi mungkin bisa kita gambarkan seperti ini Misalkan kita punya beberapa keramik yang akan kita tumpuk gitu ya Maka setelah keramik yang pertama kita posisikan di tempat yang akan kita tumpukan beberapa keramik lagi nanti di atasnya Maka keramik yang kedua ini posisinya dimana? Nggak mungkin di bawahnya pasti akan di atasnya Tumpukan berikutnya di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, dan seterusnya Namun nanti ketika keramik ini akan kita ambil Maka kita pasti akan mengambil keramik yang paling atas ini Nggak mungkin kita ambil yang paling bawah Jadi yang terakhir kita tumpuk itulah yang kita ambil Jadi yang hitam dulu, yang biru, jauh, kuning, dan seterusnya Seperti itulah gambaran dari konsep stack Baik, kita buka visual studio-nya Kita buat satu folder sendiri Oke, seperti ini Kita siapkan dua buah file Yang pertama adalah HTML Untuk menampung tampilannya nanti Kemudian satu lagi Untuk file javascript-nya Kita buat file .js Seperti ini Baik, sekarang di HTML-nya Kita tentukan dimana nanti File javascript-nya berada Di bagian body Kita masukkan script-nya Di sini Kemudian file javascript-nya apa Kita tulis Oke, kita simpan Kemudian kita coba Cek ya di Browsernya Kita masuk Karena kita nanti akan bermain di Console Kita buka inspector-nya Kita klik Console Nanti di sini semua tampilan Perubahan data yang ada dalam File stack.js-nya Gitu ya Oke, sekarang kita kembali lagi Ke file stack.js-nya Kita putih di sini Kita buat variable rain Karena tadi Analoginya kita pakai keramik Biar gampang kita buat Variable-nya namanya keramik Seperti ini Kemudian untuk Penambahan Datanya Kita buatkan Satu variable Tambah Misalnya Nah, ini nanti kita gunakan Function expression Untuk lebih memudahkan Dimana Parameternya nanti Kita buat warna Misalnya Untuk menambahkan datanya Kemudian untuk Kembaliannya Kita buatkan Keramik Kita samakan dengan Nama rain Oke Function Seperti ini Untuk menambahkan Isi rain Berarti kita Panggil Variable rain Kemudian kita gunakan Method push Ini sudah kita bahas Dalam video sebelumnya Oke Berarti Parameter apa yang Nanti akan kita tambahkan Di sini Jadi kita Buatkan Di sini Ada dua Berarti di sini Kita ambilkan Yang warna Nah Kemudian Nilainya Akan kita kembalikan Ke Variable Keramiknya Jika nanti Hasilnya Akan bisa langsung Dilihat Oke Seperti itu Coba kita Save Kemudian kita Lihat di Browsernya Di browsernya Kita repress dulu Kita panggil Function Tambor Kemudian Warna Keramik yang pertama Kita masukkan Merah Misalnya Kemudian Kemudian Ratanya Nanti ada di Variable keramik Oke Masuk ya Keramik Warnanya Merah Yang pertama Kalau mau kita tambahkan lagi Misalnya Puning Langsung Masuk Kemudian Biru Biru atau hijau Tambahkan lagi Misalnya Biru Tambahkan lagi Yang paling atas tadi Hitam Oke Jadi begitu kita tambahkan Variable warnanya Kita push ya Warnanya Maka nilainya akan Langsung ditampilkan Seperti ini Ini untuk Variable tambah Sekarang Kalau mau Melakukan Pengambilan datanya Gimana Misalkan kita buat Satu variable Ambil Misalnya Ini juga kita buatkan Function Expression Sama kayak Yang tambah tadi Disini Kita Buat Satu parameter Saja Yang namanya Keramik Tadi Variable keramik Buatkan Function Oke Untuk Mengambil data Kita Ada baiknya Nanti Melakukan Seleksi Terlebih dahulu Apakah nanti Parameter keramik Itu Atau Variable keramik Atau Ray keramik Itu ada isinya Atau enggak Jadi kalau Enggak ada isinya Kita tampilkan Pesan Tapi kalau Ada isinya Lalu kita ambil Langkah Yang Kelas In Kelas Otat Jadi kita Selasih disini Kalau keramiknya Ray keramik itu Apa namanya Tidak ada isinya Jadi panjangnya Kosong Berarti kan Tidak ada isinya Maka yang kita lakukan Adalah Kita tampilkan Tampilkan pesan Kita tampilkan pesan Misalkan Tidak Ada Tumpukan Ini Ini kalau Datanya kosong Tapi kalau Enggak kosong Nah baru kita Ambil Datanya Untuk ambil Datanya berarti Variable Keramik Kita masukkan Metode Pop Kemudian Parameternya Keramik Seperti ini Terus terakhir Kita kembalikan Nilai Popnya Kedalam Parameter Ray Seperti ini Seperti ini Kita shift Kita masuk Ke Personnya Lagi Kita refresh Di sini Kita kembalikan Lagi Yang tadi Nilainya Kita tambahkan Merah dulu Kemudian Buning Kemudian Jau Kemudian Biru Terakhir Hitam Nah Sekarang Kita mau Ngambil Kita mau Ambil Data Keramik Ini Tadi Nama Fungsinya Adalah Ambil Parameternya Keramik Nah Ingat Tadi Konsepnya Stack Adalah Last In First Data Yang Paling Akhir Diambil Terlebih Dahulu Data Yang Paling Akhir Dari Inputan Ini Adalah Data Hitam Ini Berarti Nanti Ketika Ini Kita Enter Maka Hasilnya Arus Merah Buning Hijau Biru Yang Hitam Nggak Ada Kita Buktikan Ini Jadi Dari 5 Ray Yang Paling Belakang Yang Paling Akhir Adalah Hitam Setelah Kita Ambil Dengan Menggunakan Metode Pop Tadi Maka Keramik Warna Hitam Hilang Kalau Kita Pop Lagi Maka Yang 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 Merah Kuning Hijau Kalau Kita Pop Lagi Berarti Hijaunya Yang Tinggal Dua Kalau Kita Ambil Lagi Yang Kuning Kalau Kita Ambil Lagi Habis Kalau Sudah Habis Kita Ambil Lagi Maka Harus Muncul Pesan Tadi Tidak Ada Tumpukan Oke Seperti Itu Mudah Mudah Bisa Dipahami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh